Tiga Dan lebih dari 50% juga alasan wanita pergi ke gym itu adalah keinginannya adalah Ingin punya kadar lemak yang rendah Dan juga punya badan yang penampilan yang baik ya Langsing Apakah itu juga termasuk nanti ototnya cukup Lalu mungkin kakinya kencang Mungkin tangannya kencang Perutnya rata dan sebagainya Nah kali ini saya akan membahas ada sekitar 7 mitos yang sering dibicarakan oleh wanita Nah ini saya akan bahas satu Pertama kebanyakan dari wanita selalu pasti tidak mau berotot katanya Kedua adalah yang fokus pada wanita kebanyakan adalah Kalau bisa katanya banyakin cardio aja Ketiga adalah terutama mereka juga gak mau kalau bisa protein gak perlu terlalu tinggi Keempat kadang-kadang mereka pada saat latihan gak berfokus kepada intensitas Tapi berfokus kepada repetisi yang tinggi Kelima kebanyakan dari wanita itu juga tidak mengenal pendekatan yang namanya Mesti cut down lalu nanti mesti agak sedikit naikin berat badan untuk mendapatkan Kondisi tertentu untuk bisa mengangkat beban lebih berat lagi Dia beranggapan bahwa itu adalah kerjaannya cowok bukan wanita Yang keenam yaitu adalah kebanyakan wanita fokusnya hanya di satu area body part aja Karena yang kepengennya yang penting perutnya Dan yang ketujuh adalah kecenderungan daripada wanita untuk menggunakan alat bantu Dalam hal ini yaitu obat-obatan yang nanti endapnya jadi malah menyalahgunakan Atau ketergantung pada obat Yuk kita bahas dulu yang pertama dulu Nah disini sering yang saya suka mendengar ya Saya tidak mau berotot mas adek sekali lagi Jangan khawatir kenapa karena otot juga tidak mau sama kita Karena bicara otot seperti uang dia harus diraih Uniknya kalau kita berbicara otot sekali lagi teman-teman sekalian Kita sebenarnya berbicara yang namanya komposisi tubuh Jadi kalau komposisi tubuh teman-teman selalu ingat yang namanya otot, tulang, dan lemak Nah triak ini atau tiga triangle ini atau segitiga ini saling berkaitan Otot digencangkan yang terangsang kekuatannya tulang Tulangnya kuat geraknya normal maka lemaknya rendah Maka pada saat itulah organ di dalam tubuh kita juga optimal Tapi kebalikannya ototnya berkurang, tidak dilatih Tulangnya lemah maka otomatis lemaknya tinggi Dan pada saat itulah terjadi berbagai penyakit degeneratif Yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, dan sebagainya Ini semua yang menjadi komorbiditas hari ini Nah jadi sekali lagi kalau kita berbicara otot Kita itu pasti selalu mau berotot Uniknya wanita, kalau rajin latihan beban dia menjadi lebih langsing dan kencang Pria rajin latihan beban ototnya menjadi lebih besar Karena hubungannya dengan yang namanya hormon pria, testosteron Wanita tidak memiliki hormon ini yang dalam jumlah yang tinggi Jadi yang ada ketika wanita rajin melatih ototnya Badannya menjadi lebih langsing, menjadi lebih kencang Pria melatih ototnya, badannya menjadi lebih besar Jadi kalau wanita takut seperti pria Itu tidak memungkinkan Kecuali wanitanya memasukkan hormon pria Yang lebih daripada alaminya ke dalam tubuhnya Nah itu biasanya yang disebutnya doping, penyalahgunaan obat Kadang-kadang terutama dilakukan oleh professional female bodybuilder Karena hal itu dilakukan karena ada requirement dari pertandingannya Dan juga banyak pertandingan yang tidak ada drug testingnya Jadi akhirnya mereka melakukan hal tersebut Tapi kalau saya ditanya tentu bukan ide baik Karena bukan hal yang bijaksana terhadap kesehatan kita Jadi sekali lagi wanita justru ketika ototnya dikencangkan Maka badannya menjadi lebih langsing Kakinya menjadi lebih kencang Ketika dia tidak dilatih kakinya, kakinya menjadi lebih besar Jadi nomor satu sekali lagi teman-teman sekalian Dalam wanita melakukan aktivitas latihan pengencangan otot Justru dia akan mendapatkan yang namanya keseimbangan komposisi tubuh Jadi bagus sekali teman-teman sekalian Jadi wanita harus mau punya otot Dengan cara melakukan aktivitas latihan beban Latihan beban tidak semata-mata buat pria saja Tapi juga buat wanita Kedua ini juga menjelaskan Wanita kebanyakan tadi Karena dia tidak mau berotot akhirnya dia berfokus kepada kardio saja Kardio bagus tidak bagus It's the most important muscle in our body Adalah kardiac muscle Otot kita Yaitu adalah otot jantung Bisa dilakukan di luar ruangan outdoor Di dalam ruangan yang menggunakan alat bantu treadmill, cross trainer, sepeda status, dan sebagainya Itu kita bisa lakukan atau yang terorganisir ya teman-teman tahu Tidak ada masalah semuanya baik kardio ini Jadi sekali lagi Kalau seandainya mau fat loss Harus punya otot Otot lah yang menjadi mesin pembakar kalori di badan kita The more muscle we have, the more calorie we burn Kita bakar kardio ini kita berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga setelah kita melakukan latihan beban Jadi lakukan latihan beban dulu Baru ditutup dengan kardio exercise Kalau mau kardio sendiri-sendiri dipisah gak ada masalah Tapi pada saat latihan beban Kalau habis kardio berarti harus memasukkan dulu makanan Misalnya mungkin pisang atau mungkin buah atau mungkin sesuatu Untuk bisa punya tenaga Karena kalau enggak Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi akhirnya Otot akan memecah dirinya Untuk harus memberikan tenaga Bagi kita untuk melakukan aktif latihan beban Mulai terjadi yang namanya glukoneo Jadi gula baru tercipta melalui proses genesis tadi Tercipta gara-gara dari mana Diambil dari otot yang sudah ada Nah kalau otot kita semakin sedikit Problemnya adalah Kalau ibaratnya motor atau mobil CC-nya semakin turun Berarti semakin irit CC-nya semakin besar semakin boros Nah kalau dalam urusan badan kita Kita mau semakin boros Dalam hal Kalau ototnya semakin rajin dilatih Makanya kenapa Teman-teman bisa punya jatah makan lebih banyak Tapi bukan berarti makannya jadi lebih banyak Jadi sekali lagi wanita Kalau merajin melakukan dua hal tersebut Akan lebih baik Jangan cuma satu poinnya Karena kalau kardio eksersis Mau bakar lemak Dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar setengah jam Sebelum setelah gulanya habis Jadi gulanya terbakar pada saatnya dia pakai lemak Sebagai sebuah tenaga Butuh waktu setengah jam Biasanya setengah jam dimana teman-teman sekalian Kadang-kadang setengah jam Habis kardio Justru udah ada di tempat makanan ya Tapi yang kita lakukan justru adalah Bagaimana caranya Lakukan latihan beban dulu 20 menit 15 menit Sekalipun udah ada masalah Bisa push up Bisa plank Bisa lunges Bisa squat dan sebagainya Dengan menggunakan badan sendiri Atau dengan menggunakan alat bantu Atau Ke fitness center Lebih baik lagi Ditutup dengan kardio eksersis Nah pada saat itu akan optimal Ya Nomor tiga adalah Nah ini wanita sering bilang adalah Ya udahlah Kan yang perlu protein ini itu Bodybuilder Cowoknya Cewek gak perlu Kita mah makannya udahlah Sayur aja dan sebagainya Yang end upnya teman-teman Kadang-kadang makannya kebanyakan Karbo Biasanya Ya Jadi oleh sebab itu Protein juga dibutuhkan oleh wanita Kebutuhan protein wanita Dan kebutuhan protein kria Sama Tua Muda Semuanya Sebenarnya pada dasarnya sama Bahkan semakin tua Kebutuhan protein kita Malah semakin tinggi Teman-teman sebagainya Jadi salah pahamnya disana Nah protein yang sudah sering saya Kemupakan bisa didapat dari Hewani dan abadi Ya Kebutuhan protein Kurang lebih kira-kira dikalikan Dua berat murni kita Ya Jadi kalau wanita Beratnya misalnya 60 kg Kadar lemaknya misalnya 20% Atau 25% Maka dikurangi Nah pada saat itu Dikalikan dua Itu adalah kebutuhan Minimal proteinnya per hari Tergantung dia makannya Berapa kali Tiga kali Empat kali Atau bahkan cuma dua kali Harus terpenuhi Kebutuhan minimal per mil Sekitar 25-30 gram Protein per hari Itu juga diperlukan oleh wanita Jadi itu perlu Nomor empat Wanita selalu Kadang-kadang takut Latihan beban yang berat-berat Jadi dia latihannya ringan-ringan aja Dengan varian yang banyak Repetisi yang tinggi Bagus gak? Sebenarnya bagus aja Cuma kembali lagi Berbicara Wanita ingin Memoptimalkan Intensitas sebuah latihan Dia tidak wanita Tidak pria Tetap dia harus Bermain di dalam Yang namanya 6-12 Yang namanya Kalau istilahnya Hyperkrofi Terjadi di Repetisi ini Di Failure Terang lebih di 6 atau 7 Training to failure Jadi Gak wanita Gak pria Gak tua Gak muda Gak miskin Gak kaya Tetap aja semuanya sama Intensitas Buat ototnya optimal Ya itu adalah Tidak dengan Repetisi tinggi Tapi dengan Repetisi sedang Dengan intensitas Di kisaran itu Tidak mau juga Terlalu berat Hanya kuat Satu dua kali Tapi juga tidak mau Terlalu banyak juga Percuali kalau Dijadikan sebagai set pertama Untuk pemanasan Gak ada masalah Jadi wanita Gak usah takut Untuk latihan berat Tapi beratnya Terkontrol Ya Kurang lebih itu Nomor 5 Yaitu adalah Nah ini Kadang-kadang sering ya Jadi Sebenarnya ini Juga Bukan proses yang Memang harus dilalui Tapi kadang-kadang Orang membuat Satu Kurang lebih Situasi Dimana saya mau Naikkan berat badan saya Saya makan kalorinya Lebih banyak Dengan kalori Dan makan saya Lebih banyak Memungkinkan saya Untuk apa? Untuk training Lebih berat Lebih keras Kalau training Lebih keras Kalau saya mengangkat Bebannya jadi bisa Lebih berat Nah pada saat itu Muscle fiber yang direkrut Atau kualitas latihan itu sendiri Akan membuat otot saya Semakin lebih banyak Nah pada saat saya Cutting down Pada saat saya turun Pada saat itu Saya berharap terjadi Yang namanya Apresiasi Di sana kemajuan Yang tadinya kurus Ceweknya Akhirnya jadi Lebih Naik beratnya Tapi naiknya pada saat itu Ototnya yang udah lebih naik Jadi dia cut down Jadi dia naik Dengan berat Yang lebih Pada saat dimana Otomatis Karbonya naik Ototnya naik Lemaknya juga naik Otomatis ya Pada saat itu Tapi waktu kita cut down Kita mau mempertahankan Lemaknya Kita mau mempertahankan Ototnya Tapi lemaknya kita mau buang Jadi Mungkin gak wanita Melakukan hal ini Mungkin kan Cuma yang jadi tantangan Adalah ketika wanita ini Waktu menaikkan Berat badan Ingin punya tenaga Yang lebih berat Kadang-kadang Ada Tahu sendiri ya Sensitive ya Kalau teman-teman Kalau wanita kan Selalu dipotret Sebagai Fisik yang langsing Yang apa Tapi memang Bolking up Sebagai lifestyle Wanita Menurut saya Bukan ide baik Tapi kalau Bolking up Sebagai sebuah Metode Yang dipakai oleh Seorang wanita Untuk bilang Saya ingin Meningkatkan Upgrade Kualitas fisik Saya Untuk akhirnya Nanti pada saat Cut down Saya punya kualitas Yang lebih baik Kenapa tidak Jadi makanya Kenapa dia Yang disebut Yang namanya Lean bulking Kenapa disebut Lean bulking Kalau kayak Bobby Kamu mau Lean bulking Jadi Berat badannya Naik Tapi naiknya Dengan Bijaksana Karbohidratnya Dinaikkan Tapi Dengan kualitas Karbohidrat yang baik Lemaknya dinaikkan Dengan kualitas Lemak yang baik Proteinnya tetap Lebih tinggi Latihannya lebih keras Bukannya lebih santai Nah pada saat itulah Otomatis Wanita yang tadinya Kakinya kerempeng Mantap Bokongnya Tempos Sekarang Bokongnya jadi Lebih berisik Apalagi wanita Senang ya Melakukan aktivitas Latihan kaki Nah pada saat Dia bulking Dia akan coba Untuk Menggunakan Tenaga yang lebih Lemak yang lebih Tadi dia pakai Untuk latihan Lebih keras Jadi kunci Daripada bulking Apakah pria Maupun wanita Adalah bagaimana Kita menggunakan Masa itu Pada saat Dimana energy level Kita tertinggi Jadi gak lemes Pada saat Cut down Benar-benar suka lemes Pada saat Bulking up ini Kita gunakan Tenaga kita yang besar itu Untuk latihan yang lebih kuat Dan tentu Balik lagi Persis kayak kemarin Waktu saya bicara Soal menaikkan Badan Dan itu adalah Tetap Bulking up Tidak dengan Makanya disebut Lean walking Bukannya Bulking up Dengan artinya Boleh makan apa saja Bukan hal yang bijaksana Ya Jadi kurang lebih Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Santi Pada saya Soal Bulking up Karena banyak Katanya yang memprotes Kok kenapa Kok Badannya jadi gede Mbak Santi Tapi kenyatanya Justru Mbak Santi Melakukan hal itu Untuk bisa punya kualitas Latihan yang lebih baik Teman-teman Jadi mesti diapresiasi Jadi nanti kita lihat Hasilnya ketika Cut down Nanti akan terjadi Kemajuan atau improvement Yang Mbak Santi dapatkan Nomor enam Yaitu adalah Kebanyakan dari kita Terutama wanita Dia berfokusnya Hanya kepada Mas Andri Saya cuma kepengen Pokoknya perutnya yang penting rata Jadi maunya latihan perut saja Tapi yang teman-teman Gak tahu adalah Rajin latihan kaki Perutnya rata Rajin latihan tangan Lengang Perutnya rata Kenapa hal ini bisa terjadi Karena jawabannya Sekali lagi Badan kita adalah Sistemik Satu kesatuan Jadi Dengan kita rajin melatih Semua otot Kita terlatih Minimal satu kali Dalam seminggu Keseluruhannya Justru perutnya Nanti otomatis Pasti rata Latihan perut Tetap dilakukan Gak tetap Kardio juga Gak Kardio juga tetap Diet juga tetap Gak Diet juga tetap Latihan yang lainnya Juga tetap Jadi gak hanya Berfokus kepada Latihan perut saja Apalagi kayak wanita Paling takut latihan Bicep sama dada Aduh gak Gak usah deh Tapi sebenarnya Sekali lagi Rajin latihan Bicep aja Lengannya jadi Lebih kencang Rajin latihan Dada Dadanya justru Jadi punya otot Untuk bisa punya Menahan Kayudaranya tertahan Dengan baik Sehingga kadang-kadang Orang membutuhkan Alat bantu Seperti breast Up dan sebagainya Tapi dengan Rajin latihan Dada Kita bisa punya Kemampuan mandiri Sendiri Jadi teman-teman sekalian Latihan beban itu Berfokus kepada Semua body part Itu berlaku Bagi tidak hanya Pria Tapi juga bagi wanita Dan yang terakhir Nah ini ya Yang uniknya Daripada wanita itu Berdasarkan statistik Terutama di Indonesia Penyalahgunan obat itu Justru malah banyak Terjadi Di kalangan wanita fitness Hampir mereka semua Karena zaman dulu Sering misalnya Mau turunin berat badan Beli obat Buat pengencer Apa namanya Apa Pencahar ya Pencahar ya Atau obat pencahar gitu ya Lalu nanti kadang-kadang Sendai-endai mau cantik Ntar suntik sana Suntik sini Nah pada saat Pendekatan dia dalam fitness Akhirnya ketika mereka Bertemu dengan yang namanya Performance enhancement Drugs Seperti misalnya mungkin Anabolic steroids Mungkin juga ada Tambahan ini Tambahan itu Jadi punya Kadang-kadang punya Keberanian yang lebih Dibandingkan pria Karena sudah terbiasa Karena hal tersebut Bukan hal yang bijaksana Teman-teman sekalian Kita harus lakukannya All natural Ya Jadi wanita kan Mau fitness Sehingga Badannya jadi Lebih berkualitas Jadi lebih baik Jadi tetap Badannya fit Badannya strong Tapi tetap Sexy and slim Bukannya kebalikannya Akhirnya Kita harus hidup Dengan dampak Samping Daripada penyalahgunan obat Bukan hal yang bijaksana Kurang lebih itu Teman-teman sekalian Tujuh Mitos ini Mudah-mudahan Bisa diluruskan Teman-teman akan Mendapatkan Hasil yang diharapkan Buat wanita-wanita Di Indonesia Yang rajin fitness Terus lanjutkan Ya Semangat Cheers Terus lanjutkan